Terima kasih sudah klik video ini guys Tapi jangan lupa like dan subscribe Dengan subscribe kamu dukung video ini Untuk upload video hampir setiap harinya Selamat menonton guys Halo guys kembali lagi di video channel youtube saya Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah berkunjung Menghabiskan kuota Untuk melihat video channel youtube saya Di video kali ini saya akan mereview Jalan Sepanjang Gadang Kemudian Merkosono Kemudian Berantas guys Mungkin teman-teman Apa ya Koreviewnya jalan aneh-aneh Tapi ini video ini saya khususkan Untuk teman-teman yang pernah tinggal Di daerah ini Atau yang pernah Punya pacar Atau punya kenangan ya Di daerah ini Jadi mungkin Gimana sih kondisi sekarang ini Apa aja yang sudah berubah Nah ini di video ini guys Nah ini sekarang kita posisi Di daerah Pasar Gadang guys Jadi mungkin ada yang dulu pernah belanja-belanja Di Pasar Gadang Atau mungkin kepingin tahu Pasar Gadang ini seperti apa Kondisinya seperti ini guys Pasar Gadang ini Dikenal sebagai Pasar Induk guys Jadi disini ini termaksud Pasar yang beli grosiran ya Jadi segala macam Mulai dari buah Sayur Jengkol peti ya Ikan asin Bawang Buahnya itu ada Melon Ada semangka Lewa Jeruk Disini ini terkenal dengan Murah guys Jadi teman-teman beli semakin banyak Disini harganya Semakin turun sekali Nah biasanya kalau malam gini ini Pasar ini semakin Macet guys Jadi ini pasar yang gak pernah tidur Kalau di Malang 24 jam buka Terus Di depan ini biasanya Yang bikin macet itu ada Truck Atau Call diesel yang Nurunkan Buah Nanti di tengah sana itu ada Yang namanya Pickup Pindang guys Sebutannya Kalau saya menyebutnya Jadi Pasukan Pindang itu Ada beberapa pickup itu Berhenti Itu nurunin Pindang Mulai Pindang Tongkol Itu Tontonan guys Jadi teman-teman kalau Aku ingin cari Tongkol Pindang Yang Harga Grossir Disini Tiap Hari Macet Apalagi semenjak Ada pengalian jalan yang di Jembatan gedung kandang itu Gak bisa dilewati Jadi semua Harus lewat Ngadang guys Semakin malam Semakin hidup Pasar ini Kita lihat guys Jadi teman-teman Saya sarankan Kalau misalkan Ke pasar ini Cari parkirnya Mending di pojok-pojok Aja guys Soalnya Kalau parkir di tengah Kemungkinan untuk Keluarnya Sulit Dan parkirnya Usel-uselan ya Jadi misalkan kayak Tadi saya lewat ini Sebelah kiri Ini parkirannya Mending parkir disitu guys Atau Di pojok Sekali yang Deketnya Apa Kantor Pasarnya Pasar gadang Nah ini Lagi pada Nurunin Nanas Ini ada Salak Ada melon Saya dulu pernah Beli di Sini Misalkan Teman-teman kan Lihat Kalau Di pinggir jalan itu Kayak ada Semangka 4 ribu itu Kayak udah murah Banget Tapi kalau di dalam sana guys Waduh itu 2 ribu tambahan Semangkanya Apa Semangkanya Nah seperti ini guys Kiri kanan Ini ada yang Sebelah kiri ini jual Blewa Sebelah kanan ini Ada yang jual Jelly Kolang Kaling Ada yang jual Jagung Pasar ini Perputarannya Setiap hari Ratusan juta Guys Jadi orang Pada Belanja Mulai dari Rumah tangga Rumah makan Semuanya pada Belanja Disini Ini sebelah kanan Ini kayaknya Lagi nurunin Melon Nah ini Teman-teman bisa lihat Sebelah kanan itu Ada Pikup-pikup Yang ada Kayu bambunya Itu yang disebut Pasukan Bindang Guys Saya sendiri Kadang Berpikir Tiap hari Pindang itu Disetor segitu Kok gak habis-habis Jadi laut Tiap hari Gak berhenti Pindang Nah ini Jazznya kayak Kena Anunya Pindang Ini sebelah Kiri Teman-teman Bisa lihat Itu Ada Gundukan Bua Naga Itu guys Ada Bua Naga Melon Jeruk Tanpa Harus petik Jeruk Ke batu Ini guys Jadi Sudah Ada Disini Biar Mobil ini Lewat dulu Beginilah guys Kondisinya Jadi teman-teman Saya sarankan Mending Parkirnya Di pojok-pojok Atau mungkin Kalau Dekat Ya Sekalian Bawa motor Aja guys Kan gampang Gak usah parkir Tinggal berhenti Di depan Nah ini Dimulai Kemacetan Kondisi Pasar Kadang Semakin Malam Semakin Hidup Oke Sabar Dulu Kita ke kiri Lagi guys So Wah Kayaknya Ada Ambulan Guys Waduh Kasian Banget Kalau Gini Udah Macet Bisa Gerak Ini Waduh Kacau Ya Udah Bisa Jalan Oke Lanjut Lagi Nah ini guys Kiri kanan ini Yang di bambu-bambu Dan sebelah kanan Ini adalah Pasukan pindang guys Tiap hari Pindang Ditangkep Dan Gak Hebatnya Gak habis-habis Lagi pindang Nah Kalau yang disebelah Tengahnya ini Ada Ikan-ikanan guys Ada kerang Ada kepiting Ada cumi Murah-murah guys Seperti kerang Darah itu 15.000 ya Satu kilo Yang seperti Biasa dimakan Jumnan Kayak yang di Instagram Sebelah kanan Ada ayam Daging Nah ini Sebelah kiri guys Ada Kakap Macem-macem Masih fresh-fresh guys Disini Ikannya Aduh Jalanannya Becek lagi Habis dicuci Lagi Oke Oke Lanjut lagi Nah Yang parkiran Di tengah itu Disini guys Eh Yang di Pojok Dekat kantor Pemasaran Jadi teman-teman Saya sarankan Mending parkir Disini aja Kalau di tengah Aduh Kacau guys Oh iya Mungkin Saya juga Mengingatkan Untuk teman-teman Jika Pemergian Harus Selalu Jangan lupa Bawa masker Guys Mematuhi Protokol Anjuran Pemerintah Nah Ini Sudah Lepas Dari Pasar Gadang Guys Sekarang Kita Mau Ke arah Jalan Gadang Jalan Rayang Gadang Terima kasih Terima kasih ya mas Oke Nah ini sepanjang jalan Rayang Gadangnya guys Sekarang ini Mulai pagi Eh pagi Jam kerja Pulang kerja Sini pasti Macet guys Jadi teman-teman Mungkin Kalau yang naik motor Kadang Mulai Kadang gang Tinggi Sampai Gang Satunya Guys Mungkin teman-teman Dulu Pernah Pernah punya Di daerah Di daerah Sini Eh Pernah Punya Rumah Di daerah Sini Pernah Ada keluarga Mungkin Ya guys Ya Orang tua Atau Mungkin Pernah Kontrak Atau Mungkin Pernah Punya Pacar Ya Atau Punya Istilahnya Mantan Ketika Kencan Ya guys Sekarang Kondisi Jalanya Enak Si Sebenarnya Cuma Yaitu Macetnya Soalnya Disini Dilalui Trek Trek Gede Di daerah Sini Sekarang Terkenal Dengan Ada Hotelnya Guys Jadi Di stasiunnya Juga Diperbarui Kemudian Ada Rumah Sakit Jadi Teman Teman Yang Dulu Melihat Disini Daerah Yang Kurang Bergembang Propertinya Nanti Di depan Itu Ada Hotel Balava Guys Ada Juga Stasiunnya Udah Bagus Ada Rumah Sakit Pantinir Malah Guys Rumah Sakitnya Gede Bagus Macet Lagi Meskipun Malam Disini Karena Jalan Gede Jadi Rame Terus Ramai Disini Juga Sepanjang Jalan Alfamart Indomaret Lengkap Lengkap Bensin Juga Ada Lengkap 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 Nah Ini Sekarang Masuk Di Daerah Mergo Sononya Guys Jadi Setelah Gadang Itu Daerah Mergo Sono Teman-teman Bisa Lihat Mungkin Untuk Yang Pernah Tinggal Untuk Bernostalgia Guys Sekarang Kondisinya Seperti Ini Untuk Yang Lama Banget Gak Kemalang Sekarang Disini Udah ada flyovernya guys Udah cukup lama sih sebenarnya flyover ini Tapi Untuk yang lama Tidak tinggal di Malang Mungkin juga Sebagai apa ya Informasi Nah itu teman-teman bisa lihat Sebelah kiri Ada gedung gede Itu hotel Talava guys Jadi sekarang di daerah Merkosono ini Ada Hotelnya Kita lewat atas aja ya guys ya Nah itu sebelah kiri Itu hotel Talava Sebelah kanannya ini Rumah sakit Pantinir Mala guys Ini kondisi Flyovernya guys Nah kalau udah sampai sini Ini sepi guys Nah ini sekarang kita sampai Di daerah Kota lama guys Ini kota lama ya Daerah belakang pasar besar Di sini Terusannya Terusannya Kota Apa Pecinan guys Jadi nanti Pelok kiri itu ada Ada pecinan Ada empong arab Nanti kita review Nanti kita review guys Sementara kita review yang Sepanjang Kota lama ini dulu Di sini pun juga Besat guys Ada tuku-tuku Macem-macem Jadi yang dulu teman-teman Karena tinggal Sekarang perkembangannya Udah Lumayan Besat Sebelah kiri ini Kalau udah deket stopan Kelenteng ini Ada kantornya Gojek guys Jadi untuk teman-teman Yang ingin jadi Ojol Bisa Mendaftar Nah ini yang disebut Pasar night guys Roma Pasar malam Roma Di sini yang Jual Sepatu Kaos kaki Jam tangan Macem-macem guys Dompet Topi Di sini yang juga disebut Pasar Maling Ya guys Ada HP Ada helm Ada sepatu Macem-macem lah Pasar Malam Roma Ada yang jual Kaos Jaket Celana Terus juga ada Kafe Kafe-kafe Untuk ngopi Guys Celana Jin Harganya Terjangkau Guys Jadi Nggak terlalu Maal Nah ini selanjutnya Jembatan berantas Guys Ini yang disebut Kampung Warna Warna Warnia Sebagai Icon Wisata Kota Malang Jadi teman-teman Ini Sayang lampunya Mati guys Sebenarnya Ini dulu Waktu Jaman Jaya Jaya Lampunya Lampunya Nyala Semua Jadi Kayak Kelihatan Bagus Sekali Kirinya Ini Kampung Arema Ciri Kasihnya Itu Jetnya Biru Semua Kalau Yang Sebelah Kanan Itu Kampung Warna Warni Itu Ada Jembatan Kacanya Guys Teman-teman Kalau Ke Kota Malang Harus Mampir Ke Situ Untuk Lihat Gimana Sih Wisata Kampung Warna Warni Itu Jadi Teman-teman Harus Mampir Oke Sekarang Kita Masuk Di Daerah Kesatrian Guys Ini Perumahan Komplek Militer Seperti Ini Guys Ini Daerah Bisa Dibilang Daerah Aman Guys Kenapa Aman Ya Mungkin Malingnya Takut Dia Masuk Sini Sini Sarangnya Tentara Nah Ini Kesatrian Guys Jalanan Mudah Sepih Banget Tadi Rami Sepanjang Jalan Kesatrian Baru Ada Ambulan Nah Ini Sampai Kesetopan SKI Guys Perempatan PM Kalau Orang Malang Menyebutnya Ya Sudah Hijau Lampunya Yang Kalau Ke Kanan Mau Kesawet Cajar Kiri Krojen Lurus Sini Ke Hamit Terus Guys Ini Masuk Kawasan SKI Guys Nah Ini Sebelah Kanan Den Pom Polisi Militer Oke Guys Mungkin Sekian Dulu Video Dari Saya Mungkin Jika Teman Teman Ada Saran Untuk Memberikan Review Jalan Mana Yang Menjadi Teman Teman Nostalgia Dengan Jalan Tersebut Bisa Lansung Komen Aja Guys Nanti Kalau Senggang Pasti Akan Saya Buatkan Videonya Oke Sekian Dulu Video Dari Saya Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Guys Oke Bye